assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang para pejuang cuan gimana kabar kalian semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian amin mantap jiwa ya dan jangan lupa ikan kawan tetap secanggir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang sudah semakin mantap jiwa ya dan mudah-mudahan untuk Bitcoin bisa menyentuh di area 17000 something ya teman-teman seperti waktu itu dan habis itu meneruskan kenaikannya ya walaupun memang isu badai yang untuk mencoba menjatuhkan market cryptocurrency sangat besar untuk saat ini teman-teman ya kita berdoa saja supaya dalam kondisi seperti ini semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja ya walaupun badai rintangan banyak sekali oke nah di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas prihal lunch karena disini ada informasi yang cukup membuat Luna Classic ini menakjubkan kalau menurut saya pribadi seperti itu informasinya cukup bagus untuk perkembangan Luna Classic oke dan kalau kita lihat dari Luna Classic sendiri teman-teman ya dia mengalami kenaikan 1,86 persen mengikuti daripada kenaikan Bitcoin juga gitu karena Bitcoin juga mengalami sedikit kenaikan ya kan otomatis semua aset juga mengikuti pergerakan daripada arah Bitcoin itu sendiri terutama Luna Classic juga mengikuti hal yang serupa oke jadi informasinya tentang Luna Classic kali ini teman-teman yaitu prihal pembakaran dan prihal ekosistem oke langsung kita bahas teman-teman dimana kasino datang di Terra Classic dengan kemampuan membakar 26 bilion Luna Classic atau 26 miliar Luna Classic oke kalau kita bicara tentang kasino memang beberapa minggu ya 2 minggu atau 3 minggu kayaknya 2 minggu itu permainan kasino ini telah mampu membakar Luna Classic ya kan sudah membakar Luna Classic pembaruannya pun dikasih gitu teman-teman mungkin besok akan ada pembaruan juga dari pembakaran dari kasino teman-teman dari permainan ini ya karena kalau kita lihat disini kayaknya akan di update lagi nih untuk permainan ini oke nah jadi pengembang telah mengisyaratkan bahwa kasino yang mendukung pembakaran lunch mungkin akan segera hadir di jaringan oke mungkin akan segera hadir di jaringan Luna Classic juga ya teman-teman seperti itu yang akan membakar akan membantu pembakaran Luna Classic juga dimana perlu kita ketahui juga bahwasannya nanti di tanggal 2 Desember teman-teman akan ada pembakaran bulanan dari Binance mungkin ya akan ada kenaikan sedikit lah ya tentang harga Luna Classic nantinya ya biasanya seperti itu ketika Binance ingin ngeluarin hasil pembakaran disitu akan ada peningkatan harganya kalau kalian amati memang pergerakannya seperti itu teman-teman oke nah jadi kasino baru memungkinkan ingin diluncurkan ya kasino baru mungkin ingin diluncurkan di jaringan Terra Classic tepat waktu untuk Piala Dunia FIFA oke nah jadi sebelum Piala Dunia atau pas dimulainya Piala Dunia disini permainan kasino ini akan diluncurkan di jaringan Terra Classic dimana permainan ini akan sangat membantu pembakaran daripada Luna Classic sendiri ya teman-teman seperti itu ya jadi ini perkembangan yang cukup bagus yang cukup mantap jiwa kalau menurut saya pribadi dan mudah-mudahan tim daripada Luna Classic bisa membuktikan hal tersebut ya kita tunggu saja hasilnya nah menurut tweet dari pengembang Terra Classic Rex Harishon akareksi hari ini sembilan ya favorit bahwa kasino baru akan segera hadir di kota mendukung Terra Classic dan membakar lunch tulis Harish lunch bahkan mungkin mencetak gol untuk Piala Dunia FIFA semoga saja seperti itu bisa memberikan cuan bagi pemegang Luna Classic ya dan grup pengembang Terra Classic Independent Terra Vita muncul dengan konfirmasi spekulasi reaksi dalam sebuah tweet grup tersebut menyoroti bahwa kasino populer dapat membakar sebanyak 24 miliar Terra Luna Classic dalam 6 bulan oke jadi dalam kurun waktu 6 bulan ini menurut Terra Vita ya ini mampu membakar 24 miliar Luna Classic ya cukup membantu juga ya teman-teman ini baru dengan satu DAPS ya bayangkan jika nanti banyak DAPS ya banyak DAPS yang ada di Luna Classic mungkin pembakaran akan lebih kencang lagi teman-teman ya dan ketika ekosistem mulai terbangun kembali maka pembakaran akan semakin lebih kencang lagi ya dan hampir sebanyak yang berhasil dibakar oleh seluruh komunitas dalam 6 bulan terakhir nah itu hanya satu DAPS ya itu hanya satu DAPS yang dapat membakar hampir sebanyak semua lunch yang dibakar dalam 6 bulan terakhir tulis grup di tersebut bayangkan apa yang bisa dibakar oleh ekosistem yang berkembang oke jadi semakin berkembang ekosistem Luna Classic maka disitu akan semakin besar juga peluang pembakaran yang terjadi ya seperti itu teman-teman ya dan kita doakan semoga ekosistem daripada Luna Classic terbangun secara pelan-pelan-pelan dan seterusnya ya terus berkembang kurang lebih seperti itu karena apa ketika ekosistem berkembang disitu akan tersematlah pembakaran yang cukup boom kayak gitu ya teman-teman oke nah saat ini tidak jelas apakah mereka sedang membangun aplikasi terdesentralisasi atau apakah entitas lain sedang membangunnya namun proyek yang dibangun di jaringan Terra Classic meningkat pesat nah semoga saya bisa bererti itu teman-teman ya proyek yang di jaringan Luna Classic meningkat pesat dan pemutakhiran V23 bahkan belum diluncurkan oke kemungkinan kalau V23 diluncurkan ya akan banyak jaringan juga ya proyek yang berdiri di jaringan Luna Classic mungkin seperti itu dan disini pengembang telah menjadwalkan pemutakhiran untuk bulan Desember dan mempertahankan bahwa itu sesuai jadwal untuk diluncurkan ini menjanjikan untuk membuat jaringan sepenuhnya dapat dioperasikan di kosmos teman-teman ya dioperasikan kosmos dengan paritas teknologi dengan Luna V2 akibatnya pengembang mengharapkan peningkatan besar-besaran dalam jumlah proyek yang dibangun dan jaringan untuk menarik komunitas pemula oke nah jadi berharap ketika V23 ini nanti diaktifkan dengan diprosesikan oleh kosmos dengan paritas teknologi dengan Luna 2.0 teman-teman ini berharap proyek-proyek ini akan semakin banyak yang berdiri di jaringan Luna Classic gitu teman-teman dan akan lebih banyak lagi menarik pemain retail baru atau investor-investor baru untuk masuk ke dalam Luna Classic jika itu terjadi maka ya pembakaran daripada Luna Classic dan harga daripada Luna Classic pun akan meningkat secara pelan-pelan kurang lebih seperti itu jadi kita nggak perlu berharap terlalu signifikan berharap boom langsung naik tinggi ya tapi bertahap step by step seperti kita naik tangga tahap bertahap oke nah petunjuk peluncuran kasino di rantai datang kurang dari 2 jam setelah Tera Vita mengonfirmasi bahwa mereka berada di jalur yang tepat untuk meluncurkan pertukaran terdesentralisasi di jaringannya oke mantap ya khususnya jaringan tersebut sudah memiliki pemain loteri yang dibuat oleh Tera Rebles grup pengembang independen lainnya permainan loteri bernama Monshot ya teman-teman ya jadi Monshot ya coin kasino oke jadi beda-beda ya teman-teman kasino ini sorry tadi di awal saya beda salah-salah ya jadi kasino ini adalah permainan yang dimana sudah membakar ya teman-teman dan kasino ya loteri ya teman-teman sorry loteri ini adalah permainan yang sudah membakar kurang lebih 2 minggu ini dan mungkin nanti akan ada pembaraan lagi dan kasino ini adalah permainan baru ya seperti itu teman-teman oke nah jadi mungkin ini dulu sedikit informasi ya jika jaringan Tera Klasik menemukan cara untuk terus menarik dan membangun beberapa dubs yang digunakan secara aktif oleh komunitas penurunan LUNCE yang diinginkan dapat terjadi dengan cepat oke dan mungkin ini dulu sedikit informasi tentang LUNA Klasik semoga bermanfaat salam cuan